Dekat lo berbatu, inilah, oh serius bu nih batunya bu. Tempat ibu ambil air jaraknya setengah kilo, mana jalannya berbatu-batu. Dari mata air inilah ibu mengandalkan kebutuhan air sehari-hari untuk di rumah. Biasanya ibu bolak-balik untuk mengambil. Kalo udah berisik kayak gini, aduh, ampun deh. Bu, itu berat gak sih kalau dia gitu? Aku pengen coba kayak gitu. Boleh, boleh bu. Coba bu. Tidak istirahat sini dulu ya bu, ya. Coba bu. Aku penasaran. Gak apa-apa, coba. Aku coba dulu. Nah, itunya gak buka. Bisa juga ternyata aku bawa emir air di kepala. Tapi malah banyak yang tumpah nih. Anggap aja catwalk ya bu ya. Di catwalk. Catwalk berbatu. Gila. Bu, serius bu nih batunya bu. Tumpah. 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 Asyian ibu. Air seember ini sangat berarti. Soalnya ngambilnya susah. Tepaksa. Nanti aku balik lagi ngambil air. Aku harus bertanggung jawab karena numpahin air. Kali ini aku sendiri. Tumpah. 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 Setiap hari, ibu bekerja di sawah sebagai burung paneng-pani. Tugasnya selain membabat sawah, mengisahkan gabah dari tangkainya. Ternyata bikin pegau juga. Rekan-rekan kerja ibu udah punya mesin pemisah gabah, hanya ibu yang masih pakai alat tradisional. Gila, ini udah bantu ibu. Banyak ya. Ibu ini lagi ngapain, bu? Gabah yang sudah terlepas, disaring lagi agar kulit-kulitnya polis. Terima kasih.